Udah ada namanya disini tuh udah ada satu, tapi yang dua yang dihapus. Kalau dia gak adanya dua, satu ada, tapi yang satu dihapus, seperti itu. Jadi tidak dihilangkan? Tidak dihilangkan. Tapi dipilih salah satu? Dipilih salah satu, jadi kita ambil satu. Jadi bukan nilang, tapi kita ambil satu, yang lain dihapus karena ganda sesuai dengan datanya. Bahwa tepat tanggal 1 April yang lalu, kita sudah memiliki data yang itu sudah padan, jadi identitasnya tunggal, kemudian padan dengan nomor indok kependudukan, dengan data kependudukan yang dikerolak oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu Direktur Jenderal Kependudukan dan Jadatan Sipil. Jadi data yang kami miliki tepat 1 April yang lalu. Kemudian yang kedua, karena kemudian data itu data yang baru, sehingga kemudian pada 1 April 2021, karena ini sebagai dasar untuk kami memberikan bantuan, maka kita memutuskan dengan kekutusan Menteri Sosial nomor 12-2021 sehingga menjadi namanya New DTKS. Kemudian New DTKS ini, karena tadi saya sampaikan bahwa kita melakukan pengontrolan data, sehingga ada beberapa, hampir kurang lebih 21.156.000 data yang kita tidurkan. Jadi kami kemarin sudah komunikasi dengan BPK, BPKP, KPK, Kecerdasan Agung, dan Kepolisian, kami menidurkan data 21.156.000. Sehingga kemudian terjadi beberapa kekurangan data yang saat ini secara terus menerus, itu kita minta dari daerah. Jadi kita buka usulan dari daerah untuk usulan baru. Kemudian, mulai setelah hari ini, data tersebut, data New DTKS tersebut, bisa dibuka oleh siapapun melalui cekbansos.kemensos.go.id ini officially, banyak-banyak akun yang mengataskan nama data bansos, tapi yang officially itu adalah cekbansos.kemensos.go.id Jadi dari situ, publik bisa, siapapun bisa memantau, penerima bantuan sosial, PKH, bantuan pangan non-tunai, atau BPNT, dan bantuan sosial tunai yang sebetulnya berakhir akan bulan April. Kemudian dengan menyebutkan nama, kemudian tempat tinggal, atau desa tempat tinggal, penerima bantuan. Kemudian ada dua sisi, yang memang kita buat. Jadi yang pertama, sisi pertama, kalau seseorang merasa bahwa dia berhak menerima bantuan, maka kita fasilitasi mereka untuk mengusulkan dirinya atau seseorang untuk mengusulkan dirinya untuk menerima bantuan. Permasalahannya adalah, apakah itu sesuai dengan usulan daerah? Karena diundang-undang, nomor 3, 2013, 2011, berapa? 163, 2017, itu bahwa usulan itu harus jadi daerah. Jadi karena itu, kita akan tetap padankan dengan data daerah, Kalau terjadi perbedaan maka kemudian akan ada kontrol untuk mengecek yang akan dilakukan oleh perburuan tinggi Nah kemudian yang kedua adalah apabila ada koreksi penerima bantuan Maka siapapun juga bisa nanti akan kami padankan Jadi pengusul maupun yang misalkan dia komplain itu akan kami padankan dengan data kependudukan Tapi untuk pengusul kami akan sembunyikan nomor perengkapnya Bukan pengusul, apa namanya, pengkoreksi Yang menyanggak Yang menyanggak, itu akan kami sembunyikan supaya itu berani Kalau memang mengkoreksi itu berani Akan kami sembunyikan sekian nomor di belakang nomor yang menyanggak Supaya berani Nah kemudian berikutnya adalah Jadi itu tadi ya, jadi pengembangan fitur ini itu dilengkapi untuk usulan baru satu dan sanggalan atas data itu Jadi siapapun bisa menyanggak itu, tapi nanti tetap kami akan cek dengan data Datanya akan kami cek dengan keperguruan tinggi Sekarang bagaimana contohnya melakukan cek Misalkan Jawa Barat ini kemudian dipilih kotanya, kemudian dipilih desanya Kemudian dicari nomor namanya Dicarik namanya Sudah terima atau belum Jadi kalau yang sudah salur Itu artinya yang bersangkutan sudah menerima Kalau sedang proses, ini sedang proses diperbankan untuk proses penyalurannya ke penerima mancaat Jadi 21.156.000 itu, itu data ganda Jadi ganda bisa namanya ganda Kemudian ganda menerimanya Itu jadi sesuai aturan, itu kalau PKN dengan BPNT itu bisa Tapi kalau BST dengan yang lainnya itu nggak bisa Jadi itu yang kemudian kita ambil satu Nah kita memilihnya kemarin karena kalau kita berikan BST itu hanya sampai April Sehingga kita pilihlah kemudian BPNT yang diharapkan penerima mancaat ini bisa menerima sampai Desember nanti Seperti itu Kemudian yang kedua soal apa namanya Dipakai oleh lembaga lain Jadi kami siap digunakan dan insya Allah kita karena kita sudah ada kontrol dengan dicapil bersama-sama Jadi kontrolnya bersama-sama gitu Jadi bukan kami sendiri tapi bersama-sama Sehingga kalau mau digunakan ya kita siap untuk digunakan Jadi kita akan update itu setiap bulan Biasanya kita mau mengupdate itu minggu pertama dan minggu kedua Karena kami butuh proses administrasi minggu ketiga supaya BPNT bisa menyalurkan di bulan minggu keempat Seperti itu Jadi biasanya seperti itu dan saat ini masih dibuka Ya mungkin bisa ditambahkan Bu Mohon maaf Jadi untuk bulan ini itu kelayakan sampai tanggal 25 April Jadi kalau daerah mengatakan indah layak daerah bisa mengusulkan itu untuk jadi berikan Tetapi untuk penambahan Koreksi apa penambahan dan perbaikan Perbaikan ada dua mungkin dari yang di jelaskan Perbaikan karena anomali dan perbaikan karena harus diperbaikin Itu kita tunggu sampai tanggal 30 April Jadi nanti sebagian besar misalnya BPNT sebagian besar sudah disalurkan dulu Nanti kita yang terakhirnya nanti kita akan memperbaikin pada ini Khusus minggu ini Khusus bulan ini Nanti yang bulan depan seperti yang Ibu ingatakan Siklus kita adalah dua mingguan Dua minggu pertama untuk perbaikan Usulan baru dan sebagainya Dua minggu berikutnya untuk persiapan penyambulan Sehingga per tanggal 1 Yang awal bulan berikutnya Diarakan Bu Menteri sudah bisa diterima Jadi Jadi Kenapa kita butuh tiap bulan Updatingnya karena ada yang meninggal Mungkin pindah dan sebagainya Itu Kita perlu update tiap bulan Seperti itu Kami udah mulai kerja bulan Desember Jadi tapi setiap bulan kami rutin Rapat dengan KPK Dengan PPK Dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung Kita rutin juga dengan OJK Dan Bank Indonesia Dan juga Bank-Bank tadi Bank Ibarat Itu kita rutin Rapat setiap bulan Ini dari nama-nama data yang double itu tadi Dari 21 juta itu Sampai kapan Bu Mereka tidak akan Ditidurkan Jadi begini Jadi kalau dia normalnya 3 Nomor 3 Itu kita ambil 1 Udah ada namanya disini tuh udah ada 1 Tapi yang 2 yang dihapus Kalau dia gandanya 2 1 ada Tapi yang 1 dihapus Seperti itu Jadi tidak dihilangkan Tidak dihilangkan Tetapi dipilih salah satu Dipilih salah satu Jadi kita ambil 1 Jadi bukan hilang Tapi kita ambil 1 Yang lain dihapus Yang lain dihapus Karena Ganda Sesuai dengan datanya Kuotanya Kuota apa? Saat ini ada Kuota tetap Kuota tetap Perintah 18,5 juta 18,8 juta Untuk BPNT Kemudian 10 juta Untuk BPNT Untuk BPNT Untuk PKH Dan 10 juta BST Tapi BST April selesai Data ganda ini tadi Apakah Maksudnya Jadi tidak tersalurkan Atau mereka justru Menenigma Dua kali Yang satu Kerugian dalam bentuk Angka Kim Bu Berapa Saya tidak bisa menghitung Itu Karena Apa namanya Saya tidak bisa menghitung itu Karena Mohon maaf Itu juga sudah Berlaku bertahun-tahun Ya saya mohon maaf Saya tidak bisa menghitung itu Tapi Bahwa kami punya nyatanya Ya Jadi Ditidurkan Jadi Sampai Ada masalah Itu bisa Dibanggungkan lagi Masalah Kalau ada Tentunya dengan berita acara Karena Kemarin Kami menutupkannya Kami koordinasikan Saat Menidurkan itu Kami koordinasikan Dengan BPKP Dengan KPK Kejaksanaan Dan Publisian Seperti itu Jadi kami Transparankan Mana-mana yang Google Dan sebagainya Jadi Apa namanya Karena kita Memindari Jangan sampai terjadi Karena Memorasi data ini Cukup Berat Karena Memadukan dengan data Kependudukan itu Ya Kita sangat berat sekali Saat itu prosesnya Seperti itu Kira-kira Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih